Ya, di video ini kita akan belajar tentang aturan kosinus Kayak gimana sih aturan kosinus? Ya, kita belajar sekarang Nah, gini Misalnya disini kita punya segitiga Kita namain dulu nih Sisi yang ungu ini maksudnya Kita namain A misalnya Yang ungu lah ya Yang kuning ini kita namain B Dan yang hijau ini kita namain C Kita tahu salah satu sudutnya itu adalah Theta Nah, sekarang misalnya kita ingin tahu A nya itu berapa Ya, gimana caranya? Ya, kita gunain aturan kosinus Aturan kosinus ini bisa aja gitu Kalau nyari di buku-buku Suka ada aja yang menyebutnya itu hukum kosinus Ya, itu sama aja gitu ya Hukum kosinus itu sama aja Nah, pertama-tama yang kita lakuin adalah Kita bentuk nih satu segitiga siku-siku disini Oke, kita bentuk segitiga siku-siku Yang menyentuh sisi C Oke, ini menyentuh ya sisi C Nah, kalau gitu kita namain nih Sisi yang sebelah kiri sisi C Sisi yang sebelah kiri C Sini maksudnya Itu kita namain misalnya A, B, C Kita namain D aja lah ya Kita namain D D Dan yang sebelah kanan sisi C Kita namain E Nah, yang tegak ini kita namain T aja lah ya Tegak Oke, ini T Nah, sekarang kita cari hubungan antara D Dengan sudut teta Kita cari hubungan E dengan D Dan T dengan A Pokoknya kita cari hubungan segitiga ini Dengan sisi-sisi yang lainnya Dan kita dapat sisi A-nya nanti Oke, gimana caranya Oke, pertama kita cari dulu D itu apa sih Nah, D itu kita dapat dari mana Kita tahu teta Kita tahu B Nah, berarti Si D itu apa Oh, berarti dia adalah Ingat Sami Sami itu si cos kan Nah, berarti kalau kayak gitu Kita pakai cos Cos dari sudut teta Itu adalah sampingnya si D Dibagi miringnya si B Miringnya itu si B Nah, berarti si D itu apa Iya, kita kali dua-duanya Dua sisinya itu sama B Berarti kita dapat adalah B cos teta Oke, kita selesai sama D Nah, sekarang kita ingin tahu E Apa hubungan E dengan D dan C Ayo Coba, apa hubungannya Nah, E itu Itu Adalah Si C dikurang sama D kan Iya, C dikurang sama D Nah, kita tahu kalau D itu adalah ini Iya, kita ganti aja langsung ya Berarti si E itu sama dengan si C dikurang B cos teta Oke Sekarang kita ingin tahu T T-nya itu apa sih? Nah, kita cari lagi deh Hubungan T dengan B dan teta itu apa? Oke T itu adalah depan Dan kita tahu B itu adalah hipotanusnya Atau sisi miringnya Berarti kita pakai sinus kan T itu adalah T per B itu adalah sinus teta Berarti T-nya aja itu apa? T Berarti T-nya itu adalah B dikali sinus teta Iya gak? Iya dong Berarti itu adalah B dikali sinus teta B dikali sinus teta Nah, kita sudah selesai sama ini semua Nah, sekarang yang ingin kita cari apa sebenarnya? Oh, kita ingin cari A A-nya itu berapa sih? Nah, kalau kayak gitu kita bisa pakai apa? Ayo, ayo Di sini siku-siku Berarti di sini 90 derajat Oke Berarti kalau kayak gitu Iya, kita bisa pakai teorama Pitagoras ya Nah, coba teorama Pitagoras Kayak gimana untuk segitiga yang sebelah kanan ini aja Sebelah kanan ini Ayo, apa? Iya A kuadrat itu sama dengan si T kuadrat Ditambah sama si E kuadrat Iya gak? Iya Coba T-nya itu apa? Oh, ternyata T itu adalah B sinus teta Oke, T itu adalah B sinus teta T-nya di sini adalah B sinus teta Jangan lupa ya Kuadrat di sini Dikuadratin Ditambah sama E E-nya apa? E-nya itu adalah C min B cos teta Oke E-nya itu adalah C min B cos teta Jangan lupa juga Ini kuadrat Ya, di sini berarti kuadrat Oke, turun sedikit ya ke bawah Ya, cukup Ya, berarti Si B sinus teta Kalau dikuadratin jadinya kayak gimana? Ya, jadinya B kuadrat dikali Sin kuadrat teta Ingat ya Sin kuadrat teta Bukan sin teta kuadrat Ditambah sama C dikuadratin Jadinya C kuadrat Terus di C C min B cos teta Ayo, berapa lagi nih? Keluarnya Iya 2 dikali C dikali min B 2 Min 2 C B atau B C Sama aja ya B C cos teta Nah, jangan lupa akhirnya Kita perlu kuadratin ini juga Berarti keluarnya adalah Min B cos teta dikuadratin Plus B kuadrat Cos kuadrat Teta Nah, apa nih Dari persamaan ini yang bisa kita sederhanain? Ayo kita sederhanain Ini berarti sama dengan B kuadrat dikali Sinus teta Plus Yang ini B kuadrat Cos kuadrat teta Ditambah sama Ini yang sebelah sini Kita taruh di sini ya Ditambah sama C kuadrat Min 2 B C Cos teta Ya Di sini punya B kuadrat Di sini juga punya B kuadrat Berarti B kuadratnya bisa kita keluarin ya Berarti ini sama dengan B kuadrat Dikali sin Ini kuadrat ya Sin kuadrat Teta Ditambah Cos kuadrat Teta Ditambah C kuadrat Min 2 B C Cos Teta Nah, ini apa nih? Bentuk apa nih? Iya, di video sebelumnya Ini adalah Bentuk identitas trigonometri Sin kuadrat Teta Plus cos kuadrat Teta itu adalah Satu Oke, berarti ini adalah B kuadrat dikali satu Yaudah, jadinya adalah B kuadrat Nah, ditambah C kuadrat Min 2 B C Cos Teta Ini semua sama dengan Iya, sama dengan A kuadrat Iya, kita udah nemu nih Ini adalah Aturan dari cos Ini adalah aturan dari cos Ops Iya, ini adalah aturan dari cos Iya, berarti kita udah ketemu Yeah, have fun Um Terima kasih.